Ya pemirsa, tim pengadilan Negeri Jambi melakukan eksekusi pengosongan paksa di Jalan Nusa Indah 1 Lorong Sehat, RT 06 Kelurahan Rawasari, Kejamatan Alamparajo. Petugas sempat terpaksa menunggu pemilik rumah yang tidak hadir saat rumahnya dieksekusi. Rabu pagi 2 November 2022, pengadilan Negeri Jambi yang didampingi pihak kepolisian, Pol PP dan pihak kelurahan melakukan eksekusi atau pengosongan paksa isi rumah milik Warasdi di Jalan Nusa Indah 1 Lorong Sehat, RT 06 Kelurahan Rawasari, Kejamatan Alamparajo. Eksekusi yang dilakukan tersebut berdasarkan permohonan dari pemohon yakni Delvi Tanjung sebagai pemenang lelang, sehingga eksekusi dilakukan berdasarkan atas hak tanggungan. Saat eksekusi ini, pemilik rumah tidak hadir di lokasi, sehingga tim sempat menunggu lama untuk mengosongkan rumah. Panditera Pengadilan Negeri Jambi, Sumargi menjelaskan bahwa eksekusi ini dilakukan karena rumah termohon tersebut dijadikan jaminan pinjam ke pihak bank. Kemudian termohon tidak bisa untuk melakukan pembayaran, sehingga pihak bank melakukan pelelangan rumah tersebut. Sementara dari pihak ahli waris sendiri juga sempat melakukan perlawanan dengan tiga gugatan, namun hanya satu saja yang masih dalam tahap kasasi. Namun perlawanan tersebut tidak bisa menangguhkan pelaksanaan eksekusi. Berkaitan dengan permohonan dari pemohon yaitu Pak Delvi Tanjung sebagai pemenang lelang. Jadi eksekusi ini didasarkan atas hak tanggungan. Jadi Pak Delvi ini selaku pemenang lelang. Oleh karena itu, atas permohonan eksekusi, maka pengadilan melaksanakan eksekusi tadi. Sebelumnya Pak Rupa ini, pemiliknya bagaimana Pak? Pemiliknya ini yang pertama adalah Pak Warsidi. Namun karena Pak Warsidi, Pak Warasdi. Jadi milik Pak Warasdi. Oleh karena Pak Warasdi sudah almarhum, maka jadi kepada ahli warisnya, anak-anaknya. Jadi dulu Pak Warasdi itu menjaminkan tanah ini ke bank, kemudian tidak bisa membayar, lalu bank melelang dan pemenangnya adalah Pak Delvi Tanjung. Eksekusi yang dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan Satpol PP Kota Jambi ini berjalan tertib dan lancar hingga Rabu siang. Timasan Jaya Cek TV melaporkan.